Ini, kopi yang udah di Gidalgon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, berjumpa lagi di acara Gak Tau Gak tau, gabung aja ini acaranya Oke, kita kenalan dulu ya Oke, kita mau kenalan dulu Aku main Rahma, dia adalah Iva aja deh Kita gak jadi 2M Maul Kita mau bikin Minuman hits Ini yang lagi trending Yang kita mau coba Apakah ini akan berhasil atau tidak? Harus berhasil dong Karena kita juga Entahlah, kita mau masuk manual atau pakai mixer aja ya? Kita nanti dua-duanya bisa Oke, dua-duanya kita coba Kita juga mau nyobain Kebetulan kan kita lagi di rumah aja tuh Daripada ngopi-ngopi cantik Lebih baik kita bikin sendiri di rumah Kita membunuhkan dengan pakai daster Emang di rumah teaternya pakai daster juga sih Makanya kita juga jangan lupa jaga kesehatan dan stay home ya teman-teman Kita perkenalkan dulu bahan-bahannya Bahan-bahannya mudah didapat dan harganya murah Dan mungkin teman-teman juga udah pada tau sih Ini apa aja sih kak bahan-bahannya Ini ada yang paling utama ini adalah kopi Ini kopinya Dan kopinya itu katanya sih Dari beberapa sumber Yang telah melakukan percobaan ini Harus pakai rest coffee ya? Nggak harus sih Cuman kopi robusta gitu deh Pokoknya kopinya kopi murni bukan yang 3 in 1 3 in 1 itu yang ada gula, ada primer gitu Nggak usah Jadi kopinya kopi murni Kebetulan mereknya ada yang murni itu Nescafe classic Ini murni yang robusta classic nih Apa sih? Robusta blend gitu Oke Dan ini kita udah wadahin di sini ya? Wadahin Kita tempatin Tempatkan Lanjut Ini ada gula pasir, gula biasa Jadi nanti biar nggak pahit-pahit seperti hidup kamu Nanti hasilnya berapa nih kak? Satu banding satu Oh satu banding satu Oh iya Oke Ini ada es batu Next Sudah es batu udah ya Terus ini ada airnya juga Kita nanti pakai air dingin Ada yang pakai air dingin Ada yang pakai air pangas Ini kita kebetulan pakai yang air dingin Kebetulan es batunya sudah agak mencair Dan ini penuh perjuangan ya guys Buat hancurinya Nah penting Terus ada susu Ht full cream Ini kita pakenya Sebenarnya susu apa aja Susu apa aja belum deh Cuma ini yang kebetulan Kita belum dapat sponsor Dan kita pakenya yaudah itu aja ya Oke ini ya Oke Nanti ini kita taker juga Terus ini teman-teman boleh pakai mixer Dan boleh diaduk dengan manual Boleh aduk pakai manual-manual Oke sudah selesai ya semuanya ya Langsung aja deh kita coba Langsung kita coba Nah Bolo warmo Ini tuh Oke kita coba ya Terus airnya 2 sdm Terus airnya 2 sdm Tapi airnya bisa Bisa kak Mai Bisa Eh sudah bisa esnya kok Ini anak esnya dulu Yang ini loh kak Mai ya Semua balanya udah tercampur ya Kita langsung mixer Nice Terus airnya Oke Jadi ini sekarang udah Diorizasi ya kak ya Ya udah Ini udah lama selesai Ini dapat jadinya Terima kasih kak Ini sampai Tau banget Kalau Kayak Kayak Gitu loh Kayak Ini konsentrasinya Kami Jadi kalau misalkan diangkat ke atas Dia tuh gak bakal jatuh Nah Gitu tuh Ini sesuai selera ya Yang doyan es Bisa banyak-banyak es Yang enggak ya Gak bisa banyak-banyak Es krim Nah ini Setelah susunya Ditaruh situ Kita pinggirin dulu ya Kita masukin nih Kopi yang udah di Gidalgon Oke kita lanjutkan Ini platingnya benar-benar luar biasa ya Kamu ya ibu Di platingnya Berhubung dia udah Teksturnya kental gitu kan Jadi dia gak bisa jatuh Nah Kayak es krim gitu ya Jadinya ya Kayak float ya Iya Kayak float ya Iya gak sih Oke Ya maaf ya Kalau tampilannya Ini Biar bisa lebih menarik Biasanya Teman-teman bisa pakai Itu loh Plastik yang buat Krim Oh iya betul Ini aku gini-gini Masukan krim Terus diginiin gitu Biar Jelaret-jelaret Tadi Oke Oke Kita udah selesai Bikin dalgana kafeenya Mungkin Sebenernya teman-teman Udah banyak lihat Tutorial Di mana-mana Di berbagai social media Tapi punya kita yang paling bagus Terima Oke Oke Selamat mencoba Akan bermanfaat ya Amin Selamat mencoba Tetap mencoba Jangan kesehatan Stay at home Nanti kita bakalan Datang dengan resep-resep terbaru Pastinya Yang paling muda Oke Kita akan pamit Eva Apa ya enaknya Tadi tuh Ya udah Kamu pamit lah Pokoknya Oke Lagi kita berdua pamit Sampai jumpa di episode selanjutnya Yang Gak asal Akan membahas apa Di kemudian hari Yang jelas Semoga berfad Dan Sampai jumpa Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih telah menonton!